Ustadz, mau tanya, kemiskinan itu kan dekat dengan kekufuran, tapi apa benar Rasulullah berdoa, dia minta miskin dan minta dikumpulkan bersama orang-orang miskin? Betul, itu doa itu betul karena memang ada dalam hadis sahih, cuma jangan pakai tafsir jalan lain. Nah gini, Rasulullah itu kaya, tapi sikap dan cara hidup orang miskin, begitu melihatnya. Atau dalam bahasa kita sekarang, sederhana, sederhana, kaya. Mahar beliau saat menikahi Khadijah itu kalau dirupiahkan sekarang lebih satu M itu. Memang ada yang ngasih maher satu M, adanya seserahan yang gede, maher kecil, kebalik-balik kan yang ada? Ya bukan, itu kan budaya seserahan, yang syariat itu yang jadi rukun nikah itu ya maher itu. Kan tidak disebutkan dalam nikah, seserahannya berapa nih kan? Tapi yang dibesar-besarkan bukan syariatnya, syariatnya malah dipandang dalam tanda kutip ya. Sebelah mata, seperangkat alat sholat, kemudian ngambil tanggal cantik berapa? 13.010 rupiah, remeh amat. Ya begitulah, faktanya kan begitu kan? Kita bukan mengadang-adang, nanti dituduh ujaran kebencian lagi. Yang faktanya begitu. Makanya nanti ibu kalau masih punya anak perempuan atau cucu perempuan, ada yang melamar ke rumah, bu saya mau menikahin anak ibu, tanya aja lah, mahernya apa? Nah, seperangkat alat sholat, terimalah. Cuma jadi catatan, seperangkat alat sholat yang dilengkapi. Masjid itu perangkat alat sholat. Jadi tolong dilengkapi. Ya sekalian masjid, sekalian imamnya, sekalian makmumnya sekalian. Jadi lengkap dia. Jadi itu sama dengan istilah Islam itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Mahar itu sebaik-baiknya ringan, tapi jangan dipandang ringan-ringan-ringan sebelah mata, bahkan tidak dianggap gitu loh. Ya jadi makanya maher itu keluarnya bukan permintaan sebenarnya. Kan ditanya kepada perempuan yang minta mahernya apa, bukan dari laki-laki kan. Kalau dari laki-laki semuanya seperangkat alat sholat. Sebuah ayat apa? Sebuah Al-Quran. Udah gitu Quran yang ambil dari masjid lagi. Ya bukan berarti kita mau menjual tidak. Ini masalah kehormatan. Ummahat yang Allah muliakan begini. Di Indonesia, ini perlu menjadi catatan. Ini fakta, ini data. Di Asia Tenggara ini ada namanya Mabin. Mabin itu adalah perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara yang penduduknya itu mayoritas beragama Islam. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, terakhir masuk Filipina, Thailand, karena di bagian selatannya banyak umat Islam ya. Itu dari di antara negara-negara ini. Yang paling tinggi angka perceraiannya di Indonesia. Kenapa? Karena banyak orang yang menikah tanpa ilmu. Hanya modal nafsu yang dikatakan dengan istilah cinta. Hanya modal nafsu. Sudah habis sebelum nikah. Begitu nikah, bosan. Try. Itulah hakikat manusia. Cepat bosan kan? Bosan manusia itu. Semua manusia punya rasa bosan. Makanya jangan dijual murah. Kalau dia sudah mendapatkan apa yang dituju, sudah ditinggalkan itu. Makanya perceraiannya tinggi. Karena faktornya tanpa ilmu. Itu pertama. Yang kedua, sudah tidak ada lagi sakralitas kehidupan itu. Akad nikah itu sekarang sudah dijadikan main-main. Makanya saya sampai hari ini, paling tidak mau diundang suruh ngisi ceramah di akad nikah seseorang. Saya tidak mau. Saya paling manggal melihat penghulunya itu. Mau nikah ketawa-ketawa, canda. Oh, ngelucuk kan uanya itu. Makanya. Termasuk salah satunya, Ibu kan sering lihat kalau mau nikah, nanti penghulunya bilang, sudah pernah nikah? Ah, ketawa. Itu kan nikah ibadah. Bahkan salah satu di antara tiga, dalam Al-Quran yang Allah sebut dengan istilah, misaqan galiza. Itu akad nikah. Tapi dibuat main-main begitu. Memang tidak main-main saat nikah, tapi pengantar sebelum nikah itu tidak ada sakralitas. Sehingga tidak ada penghormatan kepada lembaga pernikahan. Hanya simbolis, hanya buat update status, menunjukkan buku nikah dan cincin, tapi tidak ada komitmen, karena tidak berbasis terhadap ilmu dan syariat. Berlanjut sampai resepsinya, dosa yang dilakukan. Contoh, mengadakan resepsi, undang-undangan makan, melakukan dosa itu secara tidak langsung. Apa itu? Makan berdiri itu perasmanan itu. Bang ada itu yang menyediain kursi buat makan, jarang bu. Nabi saja melarang jangan minum berdiri, ini minum berdiri makan. Minum berdiri makan pun berdiri. Jadi, karena memang yang dikejar itu adalah surprise-nya. Biar setelah acara bisa menghitung amplop. Semangat nilai walima tulurusnya itu sudah hilang. makanya itu semua menyebabkan terjadi nanti berakibat kepada lembaga pernikahan yang menjadi lembaga rumah tangga itu. Akhirnya hasilnya nanti apa? Suami istri yang istrinya tidak punya rasa malu, suaminya tidak punya rasa tanggung jawab, akhirnya bubar. Karena kunci rumah tangga itu cuma dua. Kalau istrinya masih punya rasa malu, suaminya punya tanggung jawab, InsyaAllah sakinah mawaddah wa rahmah wal barokah bid dunya wal akhira.